selamat menikmati berkaitan radiasi muda hitam menurut pandangannya Plank yang kemudian Plank itu berhasil menjembatani kegaduhan ketika itu maksudnya kegaduhan intelektual antara pandangannya Relic dan juga Wind yang kemudian Relic itu valid untuk frekuensi rendah untuk radiasi muda hitam dan juga Wind valid untuk frekuensi tinggi jadi gitu ya dan akhirnya Plank berhasil menyambungkan menjembatani keduanya dengan pandangan awal termodinamika yang kemudian dia mencoba merepresentasikan makna dari distribusi energi yang dimilikinya dengan pendekatan bahwasannya energi yang terpancarkan oleh osilator osilator di rongga benda yang dipanaskan tadi energinya harus terpaket-paket jadi gitu nah jadi ataupun terkuanta nah dari sinilah muncul pertama kali kuantum ya kalimat kuanta-kuanta ataupun nanti menjadi kuantum nah jika di kesempatan video kali ini saya ingin mendeskripsikan validasi ya penemuan dari Plank tadi jadi Plank tadi memang sudah sudah bagus ya untuk apa namanya pandangannya sudah sesuai yang kemudian juga bisa berhasil menyambungkan trawint dan juga relek nah tetapi disini agak lebih meyakinkan lagi mari kita validasi distribusi energi yang didapatkan oleh Plank yang kemarin kita sudah buktikan posisi bisa menyambungkan wind sama relek ya dengan mengecek berdasarkan hukum yang sudah berlaku ya hukum alam yang sudah berlaku yaitu kita tahu ada hukum yang sudah berlaku adalah hukum pergeseran wind ya itu ketika benda yang dipanaskan maka nanti dia akan memancarkan cahaya dengan spektrum dengan spektrum panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum itu nanti berbanding terbalik dengan temperatur dari permukaan benda tersebut yaitu nanti hukum pergeseran wind ini sudah secara faktual atau secara fakta sudah dibuktikan secara eksperimen jadi gitu nah sekarang mari kita melihat validasi itu jadi disini saya sampaikan jadi pergeseran wind itu adalah panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya jadi secara simpel formula pergeseran wind itu adalah lambda maksimum ataupun ketika lambda ketika intensitas maksimum itu dikarekan dengan temperatur permukaannya itu selalu sama dengan konstan selalu sama dengan konstan dan konstannya adalah 2,9 x 10 3 mili kelvin jadi gitu eh sorry meter kelvin nah disini kita akan buktikan ini hukum ini jadi gitu jadi kita akan buktikan ataupun kita memvalidasi bahwasannya distribusi dari plank ini nanti merefleksikan hukum pergeseran wind ini jadi gitu nah kita kemarin sebenarnya disini masih ada yang kurang ya karena disini kita belum mengkonsiderasi apa namanya itu adanya polarisasi ya sebagaimana kita sudah sampaikan ketika pembahasan relay kemarin jadi disini harusnya ada polarisasi faktor polarisasi sedemikian hingga nanti harus digalikan 2 maka distribusi energi kita maka nanti akan menjadi apa akan menjadi 8 pi A pangkat 3 dibagi lambda pangkat 4 kemudian HF nah ini saya suka untuk menaruh E pangkat min HF per KT itu di bawah sedemikian hingga nanti kita akan memulai positif ya E HF per KT nah seperti ini lebih indah ya minus 1 nah ini D lambda jadi gitu nah kita masih menggunakan lambda disini karena disini juga masih F ya nanti juga gak apa kita pakai lambda aja jadi ingat F itu nanti semarai C berlambda nah nanti kita juga lebih suka untuk menggunakan notasi bukan energi ya tapi nanti rapat energi jadi yang bersamaan nanti kita juga bisa merubah menjadi D perapat energi rapat energi itu kita sudah deskripsikan pada pembahasan pembahasan sebelumnya yaitu dengan DU ya dengan itu di awal dari pembahasan Stephen Fultzman kemarin di video sebelumnya oke jadi saya copy dulu ini nah ini nah maka nanti saya sering-sering lebih menyukai penulisan apa namanya itu DU jadi DU itu adalah D epsilon per V nah V disini adalah apangkat 3 karena kita dari kemarin pakai kubus ya sebagai representasi dari rongga dalam benda hitam itu jadi disini adalah DU akan sama dengan 8P per lambda pangkat 5 HF per eksponensial HF per KT minus 1 D lambda jadi gitu nah disini kita juga akan merubah F menjadi C per lambda ya karena ya C itu sama dengan lambda kali F maka F sama dengan C per lambda maka nanti yang bersamaan kita nanti akan menjadi lebih bagus ya jadi nanti DU akan sama dengan 8P HC jadi gitu ya 8P HC per lambda ini bukan pangkat 5 ya ini pangkat 5 ini pangkat 4 nah pangkat 4 nah nanti dikaitkan dengan lambda satunya maka jadinya lambda pangkat 5 lambda pangkat 5 E HC per lambda KT minus 1 nah seperti ini oke nah inilah yang kita akan pakai ya yang kita akan pakai untuk memvalidasi nah kita tahu kurva itu kurva yang kita gambarkan tadi itu adalah sebenarnya kurva dari DU per D lambda jadi kurva yang digambarkan itu sebenarnya kurva DU per D lambda DU per D lambda lambda jadi nanti kurvanya ya ya seperti ini jadi gitu nah seperti ini nah jadi ini yang kita cari adalah lambda spesifik ketika intensitas maksimum jadi lambda M nya itu berapa oke nah padahal DU per D lambda berarti dari sini kita bisa memperoleh DU per D lambda itu adalah DU per D lambda itu nanti fungsinya adalah 8 pi 8 pi hc dibagi lambda pangkat 5 e hc lambda kt min 1 jadi kurva ini tadi itu adalah sebenarnya kurva yang 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 itu yang saya kemarin itu tadi ya nah nanti seperti ini oke nah ini tuh bentuknya fungsinya seperti ini DU per D lambda oke nah sekarang mari kita apa namanya tuh lihat ketika ketika lambda itu ketika intensitasnya itu maksimum maka yang terjadi adalah DU per D lambda nya itu adalah maksimum DU per D lambda maksimum artinya apa berarti artinya ketika di sini itu nilai turunan dari DU per D lambda terhadap lambda itu harus sama dengan 0 gitu ya DU per D lambda terhadap lambda itu sama dengan 0 jadi ketika diturunkan persamaan kita di sini ya maka nanti hasilnya adalah harus 0 penulisan lain dari DU per D lambda ini adalah U lambda sebenarnya cuman ya gak masalah tetap ditulis seperti itu juga apa-apa oke jadi diturunkan untuk mencari lambda M memang akan diturunkan di U lambda saya buat di U lambda jadi U lambda per D lambda ini sama dengan 0 maka nanti sama saja menurunkan sisi kanan dari yang persamaan kita tadi 8 PHC dibagi dengan lambda pangkat 5 E pangkat HC per lambda KT minus 1 oke jadi gitu nah bagaimana penurunannya ini maka penurunannya akan cukup panjang tapi tidak apa-apa jadi diturunkan disini nanti hasilnya adalah oke memang panjang ya salteginya apa ini yang turunkan turunkan ini oke salteginya adalah pertama kita coba ya jadi ini ada ID nya ada ID untuk menurunkan ini tuh kita cari dulu lennya jadi kita len dari U lambda jadi tadi kan U lambda ya jadi kita akan cari lennya dulu untuk mempermudah jadi target kita adalah tetap sama target kita adalah D U lambda berdi lambda sama dengan 0 cuma disini kita ubah dulu U lambda kita disini menjadi len ya len U lambda dimana ini adalah U lambda ya ini adalah U lambda ini adalah U lambda jadi len U lambda itu nanti sama dengan len dari ini untuk apa? nah ini agar nanti lebih simple ketika menurunkan jadi sebenarnya tidak tidak akan mempengaruhi apa-apa yang mempengaruhi hasil cuma disini agar lebih simple untuk ketika menurunkan minus 1 jadi gitu nah ketika kita menurunkan ketika kita menurunkan lagi ketika D len U lambda per D lambda maka nanti secara aturan beratnya maka kita prolehnya per U lambda D U lambda D lambda nah maka nanti ketika kita menurunkan ini yang bentuk len ini nanti ini akan sama dengan 0 karena D U lambda per D lambda sama dengan 0 untuk intensitas maksimum jadi ya sama aja ya jadi kasus kita ketika menurunkan secara langsung sama menurunkan lennya maka juga akan sama dengan 0 D per D lambda dari len itu nanti juga harus sama dengan 0 jadi gitu untuk apa sih untuk mempermudah saja untuk mempermudah perhitungan nanti saya sampaikan apa yang yang bermudah disini H C per lambda K T minus 1 terus kemudian sama dengan 0 oke nah seperti ini ingat len itu sama seperti lock ya dia itu bisa dipecah-pecah bisa di bisa di bisa-bisa ketika pembagian maka bisa menjadi penjemlahan dan pengurangannya jadi len 8 P H C ya kan dikurangi dengan len lambda 5 len lambda pangkat 5 minus juga len itu len E pangkat H C per lambda K T min 1 sama dengan 0 seperti ini nah kita tahu 5 ini bisa turun ke bawah ya ini bisa turun ke bawah jadi yang ke sini jadi 5 ya nah kemudian turunannya dari len P H C terhadap lambda 0 kenapa? karena ini konstanta ini sama dengan 0 turunannya jadinya nanti sisanya adalah tinggal ini ya tinggal minus nah minus D per D lambda dari 5 len lambda ditambah dengan len itu len E pangkat H C per lambda K T min 1 sama dengan 0 minusnya juga bisa hilang ya nah sekarang kita turunkan masing-masing nah kita lihat turunannya yang kiri sama yang kanan ya jadi kita lihat turunannya yang kiri sama yang kanan ini bisa hilang dulu nah sekarang turunannya yang kiri turunannya dari ini D per D lambda dari 5 len lambda itu simpel sekali terus sama saja turunannya len lambda dikarikan 5 ya yaitu adalah 5 per lambda oke nah sementara yang kanan ini agak panjang turunannya dari ini D per D lambda dari len E pangkat H C per lambda K T min 1 nah itu nanti sama dengan pertama kita harus berantai ya nanti pertama sini adalah 1 per E pangkat H C per lambda K T dulu min 1 ya ini ini ketika diturunkan terhadap E pangkat H C per lambda K T min 1 lennya terus kemudian turunannya di dalamnya yaitu turunannya ini dikarikan turunannya D E H C per lambda K T per D lambda oke dan ini nanti akan juga mendapatkan hasil yang lebih mudah ya E pangkat H C per lambda K T nah diturunkan terhadap E dulu ini diturunkan terhadap H C per lambda K T dulu kemudian H C per lambda K T diturunkan terhadap lambda dikali kan dikali dengan D per D lambda dari H C per lambda K T nah ini nanti menjadi minus ya minus minus H C per lambda H C per lambda K T kuadrat E pangkat H C per lambda K T dibagi dengan E pangkat H C per lambda K T min 1 oke seperti ini oke sudah sudah dapat bentuknya kayak gitu sejumlah kita nanti bisa merubah ini ya jadi kita bisa merubah punya kita tadi sebentar ini lambda lambda oke 5 lambda 5 per lambda oke oh sorry ini kok T nya ini diturunkan terhadap lambda ya diturunkan terhadap lambda berarti ini yang kuadrat bukan T nya tapi lambdanya sorry tadi ada kesalahan ini diturunkan terhadap lambda maka yang kuadrat adalah lambdanya bukan yang T nya nah sekarang disamakan keduanya yang sini sama yang sini ya dimasukkan ke dalam persamaan ini ya maka nanti kita kembalikan keduanya ini menjadi apa jadi satu dan kita kita bisa menurunkan 5 per lambda dikurangi dengan Hc per lambda kuadrat kt E pangkat Hc per lambda kt dibagi dengan E pangkat Hc per lambda kt minus 1 ini sama dengan 0 nah dari sini kita bisa pencoret lambdanya lambdanya bisa kita coret satu nah dan kita bisa memisalkan misalkan disini X itu sama dengan Hc per lambda kt maka bersama kita nanti kita akan memperoleh lebih simple nanti disini adalah 5 dikurangi dengan ini Hc per lambda kt itu menjadi X E pangkat X juga dibagi dengan E pangkat X Hc per lambda kt juga X minus 1 sama dengan 0 maka nanti kita memiliki persamaan terakhir adalah X pangkat X dikaitkan E pangkat X dibagi dengan E pangkat X minus 1 sama dengan 5 ini adalah masalah numeris nah ini gak bisa selesai dengan analitis maka untuk mencari X kita bisa pakai apa namanya itu metode numeris disini saya coba menggunakan Wolfram untuk menyelesaikan persamaan ini dan kita nanti lihat solusinya berapa untuk nilai X jadi ini kita definisi deskripsikan itu ya persamaan nya langsung aja caranya dengan numerical solve numerical solve jadi persamaan kita disini tadi ini ya ini adalah kita yang mau selesaikan oke n solve n solve dari itu X X dikalikan dengan E oh sorry E pangkat X G disini ada E pangkat sorry ini bukan E ya nanti kalau misalnya E gak tau eksponen 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 yang bawah juga sama yang bawah adalah eksponen EX minus 1 oke ini dipindah dulu oke terus ini eksponen X eksponen X dikurangi 1 oke nanti ini sama dengan sama dengan 0 X nya real X terus dia real oke langsung aja selesai oh and solve real is not divided domain specifications oh sorry ini bukan 0 tapi 5 5 tadi kita kan 5 X X kalikan eksponen X itu sama dengan 5 dan disini kita pulih nilai X nya sama dengan 4,96511 jadi gitu jadi kita pulih disini nilai X nya ketika kita selesai dengan nomor itu adalah X sama dengan 4,96511 dan kemudian kita undang lagi tadi X adalah HC per lambda KT sama dengan 4,96511 oke dan kemudian disini kita pindah ruas lambda D nya lambda D pindah ruas sedemikian terus 4,96511 juga pindah ruas ke bawah ya disini 1 per 4,96511 dikalikan dengan HC per K jadi gitu nah sekarang kita cari HC itu berapa K itu berapa saya juga gak apal ya kita lihat di internet konstanta disini oke HPJK disini mungkin keluar banyak semuanya ya nilainya lebih lengkap nah ini hanya udah ada hanya 6,63 6,63 kali 10 pangkat minus 34 oke berarti kita masukkan aja lambda D sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali dengan dan C itu adalah 3 3 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 4,96511 dan K itu apa K itu adalah konstanta Boltzmann ya konstanta Boltzmann nah konstanta Boltzmann itu berapa K itu konstanta Boltzmann disini ada apa gak kalau gak ada kita cari di tempat yang lain oke insya Allah ada ini K harusnya ada ini oh ini HC per K sudah ada ini ya konstanta diisi kedua HC per K itu sudah sama dengan itu ya ini berarti gak perlu cari lagi HC per K sudah ada disini jadi ada di internet ya HC per K itu adalah 1,438 1,438 disini 1,439 9 lah dibagi dengan dikalikan dengan 10 pangkat main 2 milik Kelvin eh meter Kelvin dibagi dengan 4,96511 gitu ya oke dan kita coba hitung ya berapa kira-kira ini kalkulator ya 1,4 itu 1,439 dibagi dengan 4,965 lah oke jadi ini adalah 0,289 0,289 0,289 kali 10 pangkat minus 2 meter Kelvin nah ketika diubah menjadi bilangan satu lebih dari satu ya makanya jadinya 2,89 atau 2,9 dekat 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin dan kita terbukti ini sama kayak hukum pergeseran wind tadi jadi hukum pergeseran wind itu adalah sekitar lambda T nya sama dengan konstan itu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin nah sama berarti kita bisa lihat disini biasanya distribusi energi yang diusulkan plank tadi itu adalah valid jadi gitu ya dan kita udah membuktikannya dengan proses yang kita runutkan tadi jadi gitu oleh karena itu dari sini kita bisa memahami ternyata distribusi energi plank itu sudah terbukti bisa menjelaskan eksperimen yang sudah valid dan juga dia berdasarkan apa namanya itu dasar logika yang valid yaitu menjembatani antara wind dan relak pakai entropi pakai entropi dan kemudian dia mengusulkan bahwasannya agar distribusi ini memiliki makna fisis maka makna fisis untuk distribusi ini adalah energi dari pancaran fotonya dikeluarkan pancaran energi yang dikeluarkan sama oscilator di rongga benda hitam itu harus terkuanta ataupun terpaket-paket energinya jadi gitu nah ini adalah apa namanya itu validasi yang sudah kita buktikan oke jadi mungkin ini aja apa namanya itu di video kali ini sehingga kita sudah secara meyakinkan bahwasannya distribusi energi dari radiasi suatu benda yang dipanaskan menurut plank ini sudah valid dan nanti kita akan gunakan untuk pembahasan pembahasan yang lain yang menyusul di video selainnya dan yang paling utama nanti jangan lupa untuk ketinggalan untuk di video selainnya nanti saya akan membahas bagaimana Einstein mengeneralisasi plank pernyatanya plank yang menyatakan bahwasannya energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel sorry oscilator yang di rongga tadi itu merupakan paket energi tapi nanti Einstein itu lebih mengeneralisasi bahwasannya paket-paket energi itu merupakan partikel jadi gitu untuk keperluan penjelasan efek fotolistrik jadi seperti itu oke terima kasih sudah mengikuti video kali ini semoga video kalian bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh